Lima anak buah kapal meninggal dunia akibat terjebak di ruang mesin saat kapal Tengker Elizabeth I yang mengangkut minyak terbakar di perairan Selat Lombok pada hari Rabu Dinihari. Kapolres Karangasa mengatakan sebelumnya sempat terdengar suara ledakan pada bagian kiri mes yang menimbulkan kapal ini kemudian terbakar. Dari 21 anak buah kapal, lima orang dinyatakan meninggal dunia dan yang lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Selanjutnya, polisi akan melakukan penyelidikan dari penyebab pasti kebakaran kapal dengan mendatangkan tim laboratorium Polda Bali. Bahwasannya perisiwa tersebut terjadi pada pukul 03.00, ada suara ledakan sehingga menimbulkan adanya percikan api. Lima orang dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau di atas kapal. Seorang warga negara asing asal Italia ditemukan terdampar di pantai Onggaya Merauke, Papua Selatan. WNA ini mengaku menjadi korban perampokan saat berlayar di perairan Papua Nugini dan Merauke pada 29 Juli lalu. WNA ini mengaku berlayar bersama dengan dua temannya namun hingga saat ini belum diketahui di mana keberadaan kapal dan juga teman-temannya. Saat didampingi warga di kampung Onggaya, WNA ini justru melarikan diri dan terbang ke Jakarta. Pihak imigrasi kemudian mengamankan WNA ini di Bandara Soekarno-Hatta dan diterbangkan kembali ke Merauke untuk menjalani pemeriksaan oleh pihak imigrasi kelas 2 TPI Merauke. Dari pemeriksaan WNA asal Italia juga terdata sebagai warga negara Turki. Pihak imigrasi kini tengah menunggu tindak lanjut dari kedutaan Italia dan juga Turki. Dari kedutaan Turki sudah menyampaikan permohonan untuk informasi agar orang ini di depotasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.